Buat sobat nas nih yang udah kerja, coba renungin apa uang-uang itu udah cukup sampai kita tua. Karena seiring bertambahnya usia, kita juga akan mendapatkan tanggungan yang bertambah seperti biaya sekolah anak, terus juga biaya hidup anak, biaya keluarga kecil kita, atau seperti aset-aset yang ingin kita miliki seperti rumah yang mumpuni, atau bahkan kendaraan yang fancy, juga tetap menjalani hobi-hobi kita seperti mengoleksi sesuatu atau juga liburan. Tunggu-tunggu, jangan khawatir dulu, kali ini kontennya Nas akan ngebahas tentang gimana cara investasi yang aman, gak hanya untuk usia 20-an, tapi akan berguna untuk investor pemula di atas usia tersebut. Yuk check it out! Tapi disclaimer dulu nih teman-teman, karena kita sedang ngebahas sesuatu yang sensitif. Yuk, tonton videonya sampai habis! Untuk sobat Nas yang ada di usia 20-an, ada fenomena nih namanya quarter life crisis, dimana kita tuh sedang bingung-bingungnya, apalagi situasi pandemik yang susah nyari kerja atau lay-off di mana-mana. Nah, hal-hal kayak gini yang bikin kita mikir bahwa investasi adalah salah satu jalan keluarnya. Menurut Bapak Eduardus Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk benefit yang akan datang. Loh, 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 konsepnya kompleks banget ya. Tapi, simpelnya, konsep investasi ini sama kayak konsep nabung. Tapi, investasi ini akan berlipat-lipat ganda. Nah, tapi nih, tapi, investasi itu harus ada tujuannya. Tujuannya tuh apa dulu? Kayak mau education, mau wedding, mau untuk sekolah anak. Kalau nggak, jadi bingung gitu, mau nanam tuh uang tuh untuk apa. Nah, ada nih jangka pendek di bawah 3 tahun. Contohnya, kalau kamu mau beli gadget. Jangka menengah, 3-5 tahun kayak kamu mau mempersiapkan wedding. Bahkan, jangka panjang di atas 5 tahun. Contohnya, kayak kamu mau nyicil KPR rumah. Nah, tujuan-tujuan keuangan tadi sebaiknya kamu konsepkan menggunakan konsep smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, atau dibatasi waktu. Selain kita mengetahui tujuan keuangan kita, kita juga perlu meningkatkan tingkat literasi. Menurut penelitian OCBC Enhanced Financial Fitness Index, literasi masyarakat Indonesia tahun 2021 belum sampai setengahnya, loh. Salah satu cara untuk meningkatkan literasi keuangan kita adalah mengetahui tingkat inflasi. Inflasi adalah naiknya harga suatu barang atau jasa secara terus-menerus. Makanya, nilai investasi kita harus lebih besar dari nilai inflasinya. Contohnya nih, kayak di tahun 2020, inflasi Indonesia tuh 1,68%. Makanya, kita harus mencari untuk investasi lebih besar dari 1,68% agar dibilang aman. Investasi juga harus pakai uang dingin, yaitu uang yang terpisah dari kebutuhan sehari-hari. Terpisah juga dari dana darurat. Setelah kita tahu tujuan investasi, meningkatkan tingkat literasi, kita juga perlu kenali proper risiko diri kita. Apakah kita konservatif, yang takut akan risiko, moderat, atau bahkan agresif, yang suka dengan risiko. Selain itu, kita juga perlu mengenali tipe-tipe aset yang diinvestasikan. Yang pertama, ada aset real, yaitu barang yang nilainya tuh terus naik, kayak gini nih, emas, atau bahkan rumah. Yang kedua adalah aset finansial. Kita melipatkan aset kita melalui surat berharga, contohnya saham, reksadana, dan obligasi. Di saham, membeli dan menjual kita lakukan secara mandiri, dan keuntungan yang kita dapat adalah dividen perusahaan. Tapi kalau di reksadana, kita bisa dibantu oleh manajer investasi. Sedangkan obligasi adalah surat utang negara atau perusahaan yang tidak boleh diambil di luar waktu periode yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi poin-poin penting. Jangan sampai ini kita inginnya untung, malah buntung. Setelah langkah-langkah tadi sudah terpenuhi, yuk kita lakukan langkah pertama. Kita lihat apakah jasa investasi yang kita gunakan terdaftar di OJK. Gampang banget caranya. Tinggal kita klik www.ojk.go.id Masih berhubungan dengan nomor 1, di nomor 2 ini kita harus memastikan identitas perusahaan itu jelas. Contohnya seperti alamat perusahaan. Jangan sampai ketika dicari, malah alamatnya itu fiktif dan perusahaannya itu bodong. Yang ketiga, kita harus menambah terus ilmu dan juga berita-berita terbaru. Dari sini kita jadi tahu perusahaan apa yang bagus prospeknya, sentimen apal yang sedang ada di pasar, sehingga keputusan pembelian investasi kita jadi benar. Ikuti kami di media sosial kami, LinkedIn, Instagram, dan website untuk berita-berita terbaru tentang bisnis yang bisa membantu keputusan investasi kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!